Dua pemain keturunan di squad Timnas Indonesia U20. Si Taeyong diuntungkan keadaan rival. PSSI dan pemerintah janji hadirkan piala dunia U20 yang tak terlupakan. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Penyerang Timnas Indonesia U20 HG Jaraka mengungkapkan penyebab kurang maksimalnya lini serang squad Garuda Nusantara saat tampil di Turnamen Mini Internasional 2023. Hogi menyebut kepergian asisten pelatih Sim Taeyong yang biasa bertugas sebagai pelatih penyerang Senandra Doncik menjadi penyebabnya. Karena itu Hogi Jaraka meminta PSSI dan Sim Taeyong segera mencari pengganti Senandra Doncik. Menurut Hogi Jaraka kehadiran jurulatih striker sangat penting untuk perkembangan Timnas Indonesia U20. Geladang Arema FG Arkan Fikri menyatakan siap untuk menggantikan peran Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia U20 pada ajang piala Asia U20 2023. Arkan Fikri menegaskan tidak akan menyanyiakan kesempatan untuk memberikan yang terbaik demi squad Garuda Nusantara. Meski begitu, Arkan sejatinya menyayangkan keadaan Marcelino. Menurutnya, Timnas Indonesia U20 kehilangan sosok penting pada piala Asia U20 2023 nanti. Timnas Indonesia U20 mendapatkan kabar cukup baik saat menghadapi lawan pertamanya di piala Asia U20. Diketahui squad Timnas Irak U20 tidak dalam komposisi pemain terbaiknya. Sebab bintang Irak, Blin Hassan, dimastikan tidak akan tampil di piala Asia U20. Hal itu menyusul dengan jedera yang dialami Hassan. Meski begitu, Timnas U20 Indonesia tetap tidak bisa bersantai saat menghadapi lawannya di grup A piala Asia U20. Mengingat status tim lawan adalah tim besar dengan postur yang juga besar dibandingkan Arkan Fikri dan gambar kawan. Dilansir dari Federasi Sepak Bola Irak atau IVA, Timnas Irak U20 tengah fokus latihan taktik jelang lawan Timnas Indonesia U20. Dalam gelaran piala Asia U20 2023, Irak U20 diketahui telah melibatkan 23 pemain untuk piala Asia U20. Bahkan latihan semakin intens, terutama taktik jelang lawan Indonesia. Pada ajang tersebut, Irak U20 menegaskan mempunyai target tinggi yakni mencapai semifinal untuk lolos ke piala dunia U20. Jika sudah masuk final, Irak U20 menegaskan untuk mengincar kelahan juara. Surya U20 sukses mempermalukan Tajikistan U20 dengan skor 1-0 jelang bergulirnya piala Asia U20. Ini menjadi catatan penting bagi Timnas Indonesia U20 sebagai calon lawan di post-group piala Asia kelompok umur tersebut. Mengingat, Surya juga pernah menjadi juara piala Asia U20 pada tahun 1994 silat. Meski demikian, Sintayong tidak bisa berjanji bisa memberikan yang terbaik di piala Asia U20 kali ini. Hal itu melihat dari hasil turnamen mini Timnas Indonesia U20. Dengan dua kekalahan dan satu kemenangan di tiga laga, Sintayong lebih fokus ke piala dunia U20 yang bakal diperkuat dengan squad yang lebih lengkap. Kepastian Timnas Indonesia untuk memiliki lokasi tesis semakin besar usai dipastikan langsung oleh Presiden Jokowi. Ketung PSSI Erick Thohir mengaku menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden dan berjanji untuk memastikan agar bisa segera selesai. Erick Thohir juga mengatakan dana yang diberikan FIFA telah disiapkan dan siap untuk dicairkan. Ketung PSSI yang sekaligus menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun berencana untuk mengajak Sintayong. Dalam kesempatan lain untuk meninjau langsung lokasi training center yang berada di IKN. Sebanyak 22 stadion sepak bola di Indonesia telah diaudit dan dievaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam keterangannya saat meninjau kawasan 1B Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajan Pasar Utara. Tepatnya pada Jumat 24 Februari 2023. Presiden Jokowi menuturkan bahwa 22 stadion tersebut merupakan stadion yang memiliki resiko tinggi untuk penyelenggaraan Liga 1, Liga 2, dan Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Dari hasil audi dan evaluasi tersebut, Kepala Negara menjelaskan terdapat 5 stadion yang dinilai rusak berat sehingga 4 diantaranya perlu direhabilitasi dan status stadion perlu dibongkar. Pelatih Sintayon telah menetapkan 23 pemain untuk membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Dua diantaranya merupakan pemain keturunan. Ada pun pemain keturunan yang dimaksud ialah Ronaldo Kuateh yang memiliki darah Liberia dan Hugo Samir yang merupakan keturunan Brazil. Sintayon menegaskan jika kondisi para pemain yang terpilih saat ini tidak mengalami masalah apapun. Meski diakuinya masih ada kekurangan, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku akan terus memperbaiki tim agar siap berlaga di Piala Asia U20. PSSI dan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan Piala Dunia U20 yang tidak terlupakan bagi masyarakat Indonesia dan manca negara. Berbeda dengan ajang-ajang sebelumnya, turnamen tahun ini akan dibuka dengan acara opening ceremony dan closing ceremony. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut opening ceremony Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan dengan menghadirkan pertunjukan kelas dunia. Tapi Menteri PUMN itu masih enggan membocorkan tema apa yang bakal ditampilkan dalam upacara pembukaan tersebut. Selain sukses dalam penyelenggaraan, PSSI dan pemerintah juga berharap tim Nas U20 Indonesia bisa sukses secara presentasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali telah melakukan pengukuhan Presidium Nasional supporter sepak bola di Geduk Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta. Zainuddin Amali mengatakan wadah perjuangan supporter itu lahir dari sarat sehan supporter. Kegiatan ini dalam rangka mengimplementasikan UU nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Tidak bisa dipungkiri, supporter sejatinya menjadi bagian penting dalam persepak bolaan. Sebab supporter adalah pemain ke-12 dan itu sebabnya maju atau tidaknya sebuah tim tidak terlepas dari peran supporter. Kapten tim Nas Indonesia U20 Muhammad Ferrari membeberkan pesan pelatih persijat Thomas Doll saat dilepas bergabung pemusatan latihan jelang Piala Asia U20 2023. Meski sempat bersatu dengan Sintayong soal pemanggilan pemain, Doll meminta Ferrari untuk memberikan yang terbaik. Harapannya Ferrari bisa menjadi pemimpin di dalam Indonesia U21. Tidak tidak demikian, Ferrari mengaku masih memiliki banyak kekurangan. Sebagai pemain yang telat bergabung, dia merasa konektivitasnya dengan pemain lain belum terjualin dengan sangat baik. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan tim Nas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!